Baik, salam untuk pengguna platform netakat.com di Indonesia, baik student maupun instructor. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen kelas pada netakat.com, jadi ini lebih memiliki benefit ke instructor-nya. Yang pertama dilakukan, kita bisa membuat kelas di sini dengan menggunakan grid course. Kemudian bisa dipilih akademinya kalau misalkan ada lebih dari satu. Kemudian untuk bahasa, kemungkinan besar adalah menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini saya akan contohkan pembuatan kelas pada kelas CCNA Introduction to Network. Jadi saat ini, pada saat video ini dibuat, CCNA-nya yang terbaru adalah CCNA versi 7. Maka tadi saya pilih CCNA versi 7, dan di sini sudah ada yang 7.01, kita gunakan saja yang terbaru. Kemudian course ID di sini, mohon digunakan sebuah course ID yang membantu untuk course ini supaya bisa di-search kemudian. Sehingga memudahkan pekerjaan kita apabila nanti kita ingin melihat course-course lama yang terdaftar pada akademi. Jadi course ID di sini saya contohkan saja, kalau di akademi ini saya gunakan CCNA Intro to Network. Kemudian saya berikan tanggal, eh sorry bulan 09.20 seperti ini. Kemudian pada course namenya, ini bisa menggunakan nama yang sama dengan course ID-nya. Ataupun nanti bisa diberikan course name atau judul yang lebih deskriptif lagi. Oh iya, lalu di sini juga sebenarnya bisa kita perjelas lagi bahwa ini adalah suatu program, misalkan ada program FGA atau Fresh Graduate Academy. Kemudian start date-nya, end date-nya lebih baik kita isikan ke waktu penyelesaiannya. Nanti disesuaikan saja dengan waktu penyelesaian dari sebuah course. Di sini memang bisa dibuat agak lebih lama supaya nanti ada waktu juga untuk melakukan edit atau misalkan ada perubahan-perubahan data atau penarikan data. Nanti lebih mudah apabila end date-nya itu diperpanjang sampai sekiranya itu cukup untuk memanajemen di akhir pelatihan. Kemudian description di sini opsional. Kemudian nanti apabila ada lebih dari instructor bisa diisikan di sini dengan mengeklik kemudian memilih instructor-nya. Kemudian instruktur tinggal klik continue dan di sini ada pilihan, dua pilihan ya, antara publish now atau save as draft. Kalau misalkan kita save as draft berarti orang lain selain yang memanajemen atau selain bapak ibu instructor itu belum bisa melihat course ini. Kalau misalkan sudah di-publish artinya sudah bisa dilihat. Untuk best practice-nya biasanya kita lakukan save as draft dulu kemudian baru kita melakukan proses untuk enrollment student selama kelas ini masih dalam draft. Jadi terlihat di sini bahwa kelasnya masih dalam draft kemudian kita bisa tambahkan student-nya dengan add student. Di sini ada beberapa cara untuk melakukan penambahan student. Itu baik secara manual kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini add new student. Dituliskan first name, last name, email address. Kemudian apabila ada nanti dituliskan semacam nomor mahasiswa atau nomor peserta dan lain-lain itu untuk dijadikan identifier. Ini opsional sifatnya. Kemudian apabila student tersebut pernah mendaftar pada akademi tersebut, itu sebenarnya bisa di-search di kolom ini untuk melihat student-student yang memang pernah terdaftar di akademi kita. Kemudian kita ingin search, jadi proses pembuatannya itu lebih cepat daripada add new student di sini. Add new student yang secara lebih baru. Selanjutnya, untuk proses add student, kita juga bisa menggunakan CSV. Ini adalah my personal preference. Artinya kalau saya memilih untuk melakukan enrollment student, saya memilih untuk melakukan import CSV. Jadi di sini ada contohnya, download student CSV template. Di sini memang tidak ada Microsoft Excel, jadi saya tidak bisa membuka ini secara langsung. Jadi mungkin bisa dibuka di Google Sheet. Sepertinya harus login. Intinya adalah nanti di sini, di CSV ini ada nama, kemudian email. Nama itu nanti terbagi first name dan last name, kemudian email dan student ID. Student ID tetap opsional sifatnya. Itu yang bisa diisikan di CSV ini. Kemudian apabila student-student tersebut sudah dimasukkan di dalam tabel, student tersebut bisa di-upload menggunakan upload file. Dan ingat nanti untuk CSV itu format delimiternya harus menggunakan koma. Secara default untuk Microsoft, untuk Windows, itu delimiternya itu menggunakan titik koma. Jadi kadang nanti tidak terbaca di sistemnya Netacad. Jadi kita harus ganti dulu delimiternya menggunakan koma. Kemudian kita juga bisa import from course. Misalkan nanti apabila kita sudah menyentuh ke CCNA 2 atau yang Switch Routing Wireless Essential, itu kita bisa melakukan import terhadap satu buah course. Kemudian secara otomatis student-studentnya itu di-import keseluruhannya ke dalam course yang baru. Ini cara yang paling cepat. Kalau misalkan sudah ada course sebelumnya yang memang student-studentnya itu upgrading. Jadi dari CCNA 1 ke CCNA 2 itu tinggal ambil saja dari CCNA 1-nya. Kemudian ada Manage Seed Token. Di sini apabila Bapak-Ibu tidak memiliki data-data email atau first name, last name dari peserta-peserta yang mendaftar. Itu paling mudah dengan menggunakan token. Kita bisa buat misalkan 7 token. Kemudian kita add token. Kemudian nanti token tersebut di-print. Oke, jadi kita juga bisa melihat di sini untuk import history-nya. Nanti kalau misalkan ada student-student yang masuk, kemudian data-data di sini untuk importnya itu bisa terlihat pada link tersebut. Kemudian nanti di sini saya akan tes menggunakan akun saya yang merupakan tes netakat. Jadi ada dua akun ya. Ini tinggal add student saja. Kalau di sini. Oke, keduanya sudah berhasil di-enroll. Kemudian setelah proses enrollment selesai, itu nanti kita bisa publish course. Sehingga si student-student ini, tes akun ini, kedua tes akun yang saya miliki ini bisa melihat bahwa course-nya sudah dimulai dan sudah bisa membaca materi dan menikmati fitur-fitur yang ada pada netakat. Kemudian di sini kita juga bisa melihat grid-nya dari sini. Jadi kita coba lihat untuk grid-book-nya. Grid-book-nya sudah menggunakan yang versi terbaru. Di sini terlihat ya per chapter-nya. Jadi untuk CCNA 1 itu ada modul exam. Modul 1-3 itu jadi satu exam. Modul 47 dijadikan satu exam. Kalau misalkan peserta sudah mengerjakan, itu nanti tertampil di sini. Sampai dengan terakhir. Sampai dengan final exam-nya. Kemudian kita bisa melakukan export. Melakukan export. Lalu kita pilih mana saja exam-exam dari grid-book tersebut yang akan diambil. Misalkan saya ingin ambil modul exam. Kemudian di sini saya akan ambil hands-on exam. Kemudian saya akan ambil final exam. Kemudian course feedback juga wajib. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa download. Nah nanti akan ada satu CSV yang isinya grid-book dari peserta tersebut. Dan ini ya sesuai dengan kolom-kolom yang di-include pada halaman ini. Jadi di situ ya untuk melakukan export grid-book. Oke, lalu sebenarnya kita juga... Kita juga bisa melakukan import grid-book. Ini terutama apabila Bapak-Ibu sebagai instructor CCNA... Sorry, CyberOps Associate yang sudah baru. CyberOps Associate. Di sana hands-on-nya itu menggunakan... Ini menggunakan koreksi secara manual. Nah kita awalnya bisa mendownload dulu. Mendownload dulu ini ya ya. Gradenya dari peserta. Melalui export ini di-download dulu. Terus kita isikan secara manual dalam bentuk CSV. Kemudian kita uploadkan lagi ke import CSV ini. Jadi di situ untuk manajemen grade-book. Kemudian kita bisa mengakses kelas itu kembali. Melalui kolom I'm teaching. Kemudian kita bisa tuliskan course ID. Atau kalau di sini ini sudah berada pada... Ini ya, pojok kiri atas. Sudah pada indeks pertama. Kita bisa akses hal tersebut melalui course detail. Atau kita bisa launch course ini. Atau kita masuk ke dalam kelasnya dengan tombol ini. Lalu di dalam sini kita bisa melakukan aktifasi assessment. Itu melalui tab ini. Assessment center ini. Kemudian nanti kita bisa buat sebuah activation profile untuk defaultnya. Jadi secara default itu kalau misalkan tidak di-edit. Itu masa aktifasinya hanya satu jam. Sedangkan mungkin kita ingin sebuah exam itu aktifasinya tujuh hari. Supaya nanti ada waktu bagi peserta untuk melakukan pengerjaan ulang. Kemudian untuk kelas-kelas yang saya manage. Biasanya saya buat number of attemptsnya itu sepuluh kali. Kemudian ini instructor must approve additional attempts. Ini di-non-aktifkan saja kalau personal preference saya. Supaya nanti peserta itu dapat melakukan free retake. Artinya kalau misalkan nilainya kok di bawah 75 sesuai standarnya kita. Itu nanti pesertanya bisa melakukan retake secara mandiri tanpa harus direaktifasi oleh instruktur. Itu bakalan bisa membantu instruktur sekali. Kemudian di bagian bawah ada form attribute ini. Ini yang personal preference saya tidak memberikan jawaban ke peserta. Jadi kalau misalkan ini dalam kondisi nyala atau tercentang nanti student bisa melihat jawaban dari examnya. Kalau saya ingin studenya belajar saya non-aktifkan ini. Nanti peserta kalau misalkan ingin melihat mencari-cari jawabannya supaya peserta tersebut mencarinya pada modul. Bukan pada hasil feedbacknya. Tidak melihat jawaban benarnya secara langsung. Kemudian untuk default value exam duration 1 jam ini sudah cukup. Karena soalnya hanya 20 soal. Kemudian biasanya saya buat ini less secure. Karena assessment ini less secure artinya tidak merupakan ujian yang ini ya. Bukan merupakan ujian final. Kalau ujian final nanti saya usahakan yang di bagian atas. Saya akan pilih atas untuk ujian final. Saya akan pilih pilihan kedua untuk ujian-ujian modul exam. Kemudian kita bisa save profile. Oke, kemudian kita bisa membuat sebuah aktifasi untuk exam. Misalkan sekarang saatnya untuk mengerjakan exam, modul exam 1. Di sini kita bisa create default activation. Karena ini ya tadi sudah dibuat untuk activation profilenya. Tapi kita perlu untuk melakukan aplikasi secara manual. Terlihat di sini kalau tanpa menggunakan activation profile itu waktu pengerjaannya hanya 1 jam. Kalau kita aplikasikan activation profile ini menjadi 7 hari. Sesuai dengan apa yang tadi kita sudah tentukan. Kemudian kita bisa create default activation. Segala jenis aktifasi yang terjadi itu bisa kita manage dalam manage activation. Kita bisa lihat studentnya. Di sini kita bisa melakukan deaktifasi atau misalkan membutuhkan re-enable incomplete attempt atau approve additional attempts itu pada manage activation ini. Kemudian nanti harus dipencet submit. Ingat, kalau misalkan kita mau deaktifasi seorang student di sini, sebuah akun saya. Di sini saya akan klik deaktifasi atau kita bisa select all di sini. Select all pada toggle all di sini. Kemudian deaktifasi. Ini untuk melakukan deaktifasi. Cukup ini ya perlu diingat bahwa apabila student sedang mengerjakan exam kemudian kita deaktifasi. Itu nanti student yang sedang mengerjakan exam itu akan terputus koneksinya dan segala jenis perubahan yang ada pada examnya itu tidak terlist di sini. Jadi harus berhati-hati apabila kita ingin deaktifasi. Selanjutnya apabila sebuah exam ini sudah di luar masa aktifasinya, itu nanti akan di list di sini. Expired activation. Kita bisa lihat student-student mana yang sudah mengerjakan exam dan yang belum. Untuk manajemen exam saya kira sudah cukup banyak yang saya omongkan tadi. Kemudian kita bisa lihat semua attempt-nya di sini. Apabila ada percobaan-percobaan untuk melakukan exam tersebut, itu terlihat di sini ada berapa yang komplit, ada yang berapa yang komplit, kemudian skornya berapa. Selanjutnya ada yang fitur pada netakat yang cukup berguna untuk melihat progress dari peserta. Itu biasanya saya akses melalui I'm teaching, kemudian nanti dari course detail, terus kita bisa akses dari course analytic. Nah di sini untuk analyticnya dari peserta, misal sudah membuka modul berapa halaman, itu nanti bisa terlihat. Kemudian sudah mengerjakan exam-nya atau belum, nanti juga terlihat. Jadi untuk penjelasan singkat mengenai pembuatan kelas dan manajemen kelas, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa melalui kolom komen atau mengontak saya melalui WA Group atau Discord Group. Di mana saya memang sering melihatnya dari sana, melihat perkembangan dari instructor-instructor dan student di seluruh Indonesia itu dari sana. Jadi terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan. Semoga sukses dalam melakukan manajemen kelas, terutama untuk instructor. Salam dan semoga kita dapat bertemu kembali.